Dua kali pernah ketemu Dua kali, dua kali ketemu di mana? Awal pertama ketemu itu waktu awal di Jakarta 2020 yang mulia Itu yang mengundang abang, abang Yuswa Untuk datang ke jalan bangka Disitu pertama kali ketemu Dia pada waktu itu dikenalkan saudara sebagai apa nih? Untuk bang Yus bilang Ini kerja di sahabat Pak juga Cuma bilang gitu aja Oh cuman begitu saja Dari perjumpaan pertama Saudara dengan dia Bagaimana kesan saudara terhadap Terdakwa ini? Biasa saja awalnya Terus yang kedua? Pertemuan kedua Sewaktu itu 2022 Sepulang dari piket saya mampir Ke Saguling Kalau tidak salah itu mau menjelang lebaran Menjelang lebaran Menjelang lebaran Saya bertemu dengan kuat Ompuat ini Saat ompuat ini mau ngambil bingkisan dari rumah Saguling Siapa? Kuat ini ya? Kuat Yang setahu saudara Setiap kali saudara sering ke Saguling Kuat ini tugasnya apa? Untuk selama saya pindah ke daerah dekat Saguling Saya tidak pernah lihat kuat Sewaktu itu Tapi pernah gak nanya? Kok gak pernah ya? Saya lihat kuat-kuat sebagai apa sih disini? Gak pernah nanya juga Gak pernah Terus bagaimana dengan terdakwa Rizky Untuk Bang Riki Kenal yang mulia Kenal di mana saudara? Kenal di Saguling Kenal di Saguling Apakah pertemuan saudara Cukup intens dengan saudara Riki ini Dibanding dengan saudara Daden Saudara Romel yang kemarin Lumayan sering ketemu di Saguling Lumayan sering ketemu di Saguling Dia ini sebagai apa Saudara Riki ini? Saya juga kurang tahu Karena saya juga tidak menanyakan Tidak menanyakan Apakah saudara tahu Bahwa dia ini Diperbantukan atau ditugaskan oleh Saudara FS Untuk menjaga anaknya FS Di Magelang Waktu itu sempat Dapat cerita dari Ajudan lain Kayak Cuma sekedar bercandaan Begitu yang mulia Kayak bilang Lihat Bang Riki di Magelang Jagain anak Bapak Cuma untuk bersih-bersih rumah doang Sampai ketawa-tawa Begitu saja Untuk bercandaan yang mulia Untuk bercandaan Terus terhadap Pak Riki Waktu di bercandaan gitu Ada tersinggung atau marah? Waktu bercanda itu Untuk saudara Riki Gak ada di tempat Oh gak ada di tempat Oh hanya di bercandaan Begitu jadi bahan omongan aja Jangan terima kasih Terima kasih.